yo hi welcome back to my channel again and today I gonna show you how to make this stuff yep video kali ini sedikit ringan saya akan membagikan tutorial cara membuat kalung sendiri di rumah yang cara bikinnya simple tapi tetap gak malu-maluin kalau dipakai oke yang perlu kita siapkan disini adalah tali lalu spacer tentu saja liontin dua tang kecil gunting dan juga korek api kalian bisa pakai liontin dari kayu logam akrilik atau tulang kalau disini saya pakai liontin logam bikinan saya sendiri ya untuk cara membuatnya bisa langsung kalian klik di atas sini atau di deskripsi di bawah keunggulannya kalau kita bikin kalian sendiri kalungnya yang jelas yaitu lebih beda dari yang teman-teman kita punya dan nggak pasaran ya oke kita mulai tutorialnya yang pertama kita pasang dulu spacernya kita masukkan ujung tali ke dalam spacer dan kalau spacernya sudah terpasang seperti ini lalu kita silangkan tali kalungnya seperti ini kita ambil ujung tali terus kita tekuk ke belakang kalau sudah tersusun seperti ini kita lilitkan kan talinya arah lilitan kalian jangan ke kiri tapi kita arahkan lilitannya ke kanan jadi menyilang seperti ini lalu kita loop atau kita lilitkan sampai empat lilitan sebenarnya kita bikin dua atau satu juga nggak masalah cuman kalau lebih panjang biasanya terlihat lebih rapi dan kesannya itu lebih etnik ya Nah kalau perlu eh kita koreksi sedikit kita rapatkan lagi supaya lebih rapi dan untuk yang terakhir lilitan keempat kita langsung masukkan ujungnya ke dalam lengkung yang sudah kita buat lalu kita tahan ujungnya dan kita tarik untuk mengunci ujung tali tersebut seperti ini kalau dirasa kurang rapi kita bisa rapikan sedikit Oke ikatan pertama sudah selesai sekarang kita lanjut ke ikatan yang kedua untuk yang kedua caranya juga masih sama seperti yang pertama tadi di sini sengaja saya tidak skip videonya supaya kalian lebih jelas dengan cara mengikat ini kita tidak perlu menggunakan hook atau pengait kalung pada umumnya dan tentunya lebih fleksibel dan bisa diatur ke ukuran panjang atau bisa dibikin pendek seperti ini nah seperti ini hasil jadinya ini bisa dilihat ya saya memakai 4 luk atau 4 lilitan tali 1234 jadi fungsi mengikat ini tadi supaya bisa digeser-geser seperti ini untuk menggesernya juga mudah cukup kalian tarik saja untuk melonggarkan atau untuk mengencangkan nah untuk tahap selanjutnya kita potong ujung talinya ini lalu setelah sudah terpotong kita bakar ujungnya sampai dia meleleh dan kita tekan bekas bakarnya tadi dengan permukaan korek api supaya bisa melekat dan bisa mengunci loop yang kita bikin tadi jadi tidak mudah lepas untuk langkah yang terakhir tinggal kita pasang liontinnya ya kurang lebih seperti ini memasangnya dan itu tadi tutorial cara membuat kalung tali dengan teknik looping buat kalian yang belum subscribe buruan subscribe Nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya kalau kalian suka juga dengan video ini klik like-nya kalau dirasa video ini kurang bermanfaat kasih dislike juga nggak masalah untuk kalian yang pengen diskusi atau ada pertanyaan silahkan isi saja kolom komentar di bawah dan sekarang sudah jam 2 malam saya Arvin Pandu keep stay plus and be limitless sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax